Intro Sebanyak 105 TKI yang baru tiba dari Malaysia menjalani karantina di gedung SMK Negeri 150. Sementara 17 TKI yang terdiri dari wanita hamil dan anak-anak telah dipulangkan ke rumah masing-masing untuk menjalani isolasi mandiri. Bupati Batubara Zahir mengatakan karantina akan dilakukan selama 4 hari untuk memantau kondisi kesehatan para TKI. Selanjutnya para TKI tersebut akan diwajibkan melakukan isolasi mandiri selama 10 hari. Sebelumnya pemerintah Kabupaten Batubara telah memfasilitasi kepulangan para TKI asal Batubara yang terlantar di Malaysia akibat lockdown yang diperpanjang di negeri jiran tersebut. Pemerintah Kabupaten Batubara sendiri telah menyiapkan 10 ruang karantina dengan kapasitas 150 tempat tidur untuk mengantisipasi lonjakan kepulangan TKI dari Malaysia. Kita telah menjemput sejumlah 122. Kemudian sudah kita berlakukan secara protokol kesehatan COVID-19. Mereka kita karyatina. Kemudian kita berlakukan secara protokol itu. Namun kita melihat perkembangan dari yang sudah ada. Ini mereka ini sehat-sehat secara medis. Sehat-sehat. Namun kita tunggu 3 sampai per hari ini. Tapi bagi yang ibu-ibu yang hamil, ada 10 orang. Ini sudah kita tes pakai rapid test. Mereka negatif. Mereka sehat, dilakukan penyelidikan secara epidemiologi. Mereka ini boleh kita kesalahan kepada keluarganya untuk dilakukan isolasi mendiri di rumah. Karena sangat rentan. Kalau di sini nanti ada anak kecil, ada bayi di dalam kandungan. Ini tambah rentan, kita suruh isolasi mendiri di keluarganya masing-masing. Tapi dengan surat pernyataan tidak boleh keluar. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!